Tarzan berang Srimulat dicap sebagai sarang bandar narkoba Itu bisa banget untuk dipolisikan Pasca tertangkapnya komedia nunung oleh polisi Beberapa warganet menyebut grup lawak Srimulat sarang narkoba Personel grup lawak Srimulat Tarzan pun berang Saat Srimulat disebut sebagai sarang pecandu narkoba Tudingan itu menurut Tarzan bisa dipolisikan Ada itu yang bilang Srimulat sebagai sarang narkoba di sosial media Kata Tarzan yang ditemui di selama besuk nunung Di Polda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 22 Juli 2019 Diketahui, sudah ada sejumlah personel yang terjerat kasus narkoba Mereka adalah Tesi, Polu, Gogon, Doyok Dan terakhir adalah Nunung alias Tri Retno Prayudati Kelima personel yang terjerat kasus narkoba dan dibekuk petugas Membuat Srimulat dicap sebagai grup yang mengumpulkan para pengguna atau pecandu narkoba Wah, kan itu bisa banget untuk dipolisikan Itu penilaian negatif terhadap Srimulat, ucapnya Meskipun begitu, Tarzan tidak mengetahui aktivitas rekan rekanya Seusai tampil di panggung Jika mengetahui sejak awal Mereka menggunakan narkoba Tarzan akan secara lantang melarang mereka mendekati dan menggunakan narkoba Kalau saya tahu sejak awal, pasti saya beritahu Kalau saya penyidik, pasti langsung saya tangkap Kalau saya tahu mereka pakai narkoba, ujar Tarzan Sebelumnya, pelawak Tarzan meragukan pengakuan Nunung Tentang mengonsumsi narkoba sudah 20 tahun Pengakuan itu beredar berdasarkan ucapan penyidik Direkturat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Usai memeniksa komedian Srimulat tersebut Alasan keraguannya, kata Tarzan Tubuh dan raut wajah Nunung bukan sebagai pecandu narkotika Sebulan lalu, saya bertemu sama Nunung Dia kondisinya sehat dan gemuk, ucapnya Menurut Tarzan, jika Nunung mengaku sudah 20 tahun mengonsumsi narkoba Maka ada suatu hal yang diduga paksa rekanya mengatakan hal tersebut Saya duga sih Nunung dalam keadaan panik atau gimana Sampai bilang 20 tahun konsumsi sabu, ucapnya Namun kata Tarzan, dia tidak mengetahui kehidupan Nunung sebenarnya beberapa tahun belakangan ini Pasalnya, dia sudah jarang bertemu istri Julijan Sambiran itu Sejumlah personel grup lawak Srimulat menyambangi Polda Metro Jaya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin 22 Juli 2019 Mereka yang hadir di antaranya, Tessy dan Tarzan Mereka ingin menjenguk rekanya yakni Nunung Srimulat Yang sedang meringkuk dalam penjara kantor polisi karena kasus penyalahgunaan narkoba Akan tetapi, langkah mereka terhenti di depan pintu masuk Direktorat Reserse Narkoba Rombongan Tessy dan Tarzan dilarang besuk Nunung Larangan itu diduga karena Nunung Srimulat masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Bagaimana tanggapan Anda? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Silahkan launching Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Silahkan tulis diHay insert Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Silahkan tulis di kolom komentar dari bawah ini Terima kasih.